Halo semua, kembali lagi di Alora TV. Kali ini aku mau membahas 5 sosok hantu yang ada di dunia. Tapi sebelum kita mulai, kalian subscribe dulu. Supaya aku tambah semangat buat nonton di channel ini. Hahaha, yang pertama, Sadako, Jepang. Sadako adalah sosok hantu legendaris asal Jepang yang digambarkan dalam wujud wanita berkulit hujan, rambut panjang acak-acakan, memakai baju berwarna putih, dan berjalan pelayang. Menurut cerita yang berita, Sadako bergentayangan untuk menuntut balas dendam atas kematian. Tapi, ada juga yang bilang bahwa Sadako mati bunuh diri dengan terjun ke dalam sumur. Sosok Sadako mirip dengan kuntil anak yang tenor di Indonesia. Seperti hantu-hantu lainnya, nama Sadako mendunia karena sering muncul dalam film horor. Sosok hantu Sadako mirip seperti hantu kuntil anak yang ada di Indonesia. Mungkinkah hantu Sadako merupakan hantu kuntil anak yang bermigrasi ke Jepang? Yang kedua, Aswang, Thailand. Meskipun berasal dari negara tetangga, hantu Aswang adalah terkenal di Indonesia. Aswang adalah hantu tradisional yang digambarkan dalam wujud seperti beruang berwajah manusia. Menurut mitos yang beredar, Aswang punya taring dan cakar yang tajam. Pada siang hari, Aswang menampakkan diri dalam wujud seorang manusia yang misterius dan pendiam. Dia akan berubah menjadi hantu yang kejam dan menyeramkan. Saat malam datang, sosok ini mirip dengan genduruo yang ada di Indonesia. Sosok hantu Aswang juga disebut mirip seperti sosok genduruo yang ada di Indonesia. Apakah mungkin populasi hantu yang ada di Indonesia mengakibatkan mereka berpindah berimigrasi ke negara-negara lain? Karena hantu yang ada di Indonesia sudah pulna. Yang ketiga, Bansi, Irlantia. Bansi adalah makhluk mitologi barat yang memiliki penampakan sangat mirip seperti kolong wewe. Wanita telanjang dengan wajah menyeramkan dan rambut panjang berantakan. Bansi dikenal sebagai sosok yang menggambarkan kematian. Dimana biasanya ia akan muncul dan mengalus di halaman gelapang orang yang akan segera meninggal. Bansi juga membawa pakaian orang yang akan meninggal. Pakaian itu berumur darah dan si Bansi akan mencoba mencucinya dengan air matanya. Sosok Bansi juga digambarkan mirip seperti kolong wewe. Mungkinkah Bansi dan kolong wewe memiliki ras dan rasal dari nenek moyang yang sama. Hanya saja memiliki KTP yang berbeda. Yang keempat, Bloody Mary, Inggris Pernah mendengar legenda Bloody Mary, urban legend yang satu ini, sangat terkenal di negara-negara parah. Kamu bisa memanggilnya Bloody Mary di rumahmu. Caranya dengan mematikan lampu ruangan hingga gelap bulita. Lalu, panggil nama Bloody Mary sebanyak tiga kali. Di depan cermin, niscaya sosok tersebut akan menghampirimu. Cobalah. Hahaha Bloody Mary membuka kena hancur dari seorang wanita bernama Mary Bloodsworth yang hidup di tahun 1700. Mary Bloodsworth yang menggantung. Karena telah dituduh sebagai seorang penyihir yang membunuh gadis-gadis yang ada di desanya. Ia dieksekusi tanpa bukti yang jelas. Ada juga yang berpendapat. Sosok Bloody Mary adalah seorang ibu muda yang dituduh mengorbankan anaknya untuk sebuah ritual hitam. Masyarakat pun marah dan menyiksanya hidup-hidup. Sosok ibu tersebut hingga meninggal. Setelah kematiannya, arwahnya pun berkentayangan sebagai Bloody Mary. Buat kalian yang kesepian, mungkin Bloody Mary merokakan teman yang bisa kalian ajak curhat. Sebut saja namanya di depan cermin sebanyak tiga kali. Maka kamu akan bertemu dengannya. Yang kelima, Beko Ganjang Indonesia. Sosok ini diaklini sebagai jenis makhluk gaib dan masyarakat percaya mereka pembawa petaka. Penampilannya digambarkan sebagai iblis dengan dimensi tubuh yang besar. Tonon katanya, Beko Ganjang sudah tinggal di pucuk-pucuk pohon tinggi. Dia juga memiliki rambut panjang dengan garutan di wajahnya. Terlihat tampilannya yang mengerikan, sehingga bagi yang melihatnya akan berlari kencang. Mitos yang beredar, roh ini pernah dimiliki oleh warga untuk mencelakai musuh atau sebagai sarana pesukihan. Beko Ganjang digunakan oleh nenek moyang suku Batak untuk melindungi pertanian dan perkebunan mereka dari pencurian. Namun, keserahan manusia telah membuat Beko Ganjang yang semula ditugaskan sebagai penjaga menjadi orang yang suka membunuh orang lain. Beko Ganjang merupakan makhluk gaib yang bertubuh besar dan panjang. Jika kalian bertumbuh dengannya, jangan sekali-kali menatap matanya. Semakin kalian menatap matanya, maka dia akan semakin besar dan panjang. Lebih baik jangan menatap matanya. Sampai disini saja konten kali ini. Buat kalian yang suka channel Alora TV, silahkan di subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Buat yang ada ide, kita mau bahas apa selanjutnya? Langsung di komen. Bantu aku, YouTuber pemula, untuk menuju seribu subscriber. See you di konten-konten selanjutnya.